Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Imam di channel Rumah IT Dalam video kali ini kita akan membahas cara mengatasi sharing printer error setelah update Windows 10 Uniknya dalam tutorial kali ini kita akan mengatasinya tanpa harus uninstall Windows Update Penasaran bagaimana caranya? Simak terus videonya Halo guys, dalam video kali ini Rumah IT akan membahas secara tuntas permasalahan Windows 10 Yang tidak bisa connect ke sharing printer setelah menginstall beberapa paket pembaruan atau Windows Update Untuk masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan hanya dengan melakukan uninstall Windows Update paling baru Namun melakukan uninstall Windows Update hanya untuk mengatasi error saat connect printer yang terhubung ke jaringan Tentu bukan solusi yang terbaik Sebab beberapa patch yang terinstall pada pembaruan Windows sangat diperlukan untuk memperkuat keamanan dari sisi sistem operasi Untungnya disini kita menemukan cara terbaik untuk koneksi Windows 10 ke printer tanpa harus uninstall Windows Update Perlu diketahui, pada hari Selasa, Microsoft merilis pembaruan Windows untuk memperbaiki bug dan kerentanan keamanan sebagai bagian dari patch Selasa Oktober 2021 Pembaruan ini termasuk KB5006674 untuk Windows 10, KB5006670 untuk Windows 10 2004, 20H1, 21H1 Namun, pembaruan tersebut justru memunculkan masalah baru terutama dalam ruang lingkup pelayanan percetakan atau printing service Semua jenis pembaruan Windows yang diawali dengan KB5005 ke atas Terutama yang jenisnya security update menjadi penyebab masalah konektivitas printer Beberapa error yang mungkin terjadi ketika Windows 10 mencoba connect ke printer sharing diantaranya Nomor 1, error 0x00000709 atau elemen smartphone saat mencoba mencetak Yang kedua, Windows cannot connect to the printer Operation filed with error 0x0000011B Dan yang terakhir, a policy is in effect on your computer which prevents you from connecting to this print query Please contact your system administrator Pesan error di atas umumnya terjadi saat Windows 10 sebagai klien mencoba connect ke printer yang di sharing melalui Windows 7 atau Windows 8 Jika sesama versi Windows, maka belum ditemukan masalah Oke teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya ya Disini kita akan melakukan konfigurasi terhadap dua sisi Yang pertama dari sisi host Host disini maksudnya PC atau laptop yang konekt langsung ke printer Atau dalam kata lain sebagai server Yang pertama teman-teman silahkan buka registry editor Caranya tekan tombol Windows plus R secara bersamaan Ketik keregetit kemudian enter Nah setelah jendela registry editor muncul Silahkan arahkan ke folder computer HKE local machine System current control set Control print Setelah ketemu folder print Kemudian klik kanan New Dio 32 bit value Isikan RPC Out level privacy enable Kemudian klik enter Pastikan untuk value datanya tetap di 0 Terus keluar dari registry editor Selanjutnya teman-teman silahkan buka service Caranya Klik Windows plus R lagi Secara bersamaan Ketik service.msc Kemudian enter Setelah itu Silahkan cari principal Kemudian kita restart Oke Pada tab ini kita sudah melakukan konfigurasi pada sisi host Setelah melakukan konfigurasi pada sisi host Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi pada sisi client Yang dimasukkan di sini adalah PC atau laptop Yang akan konek ke printer melalui seri printer jaringan Kebanyakan kasus sisi client yang bermasalah adalah mereka para pengguna Windows 10 Windows update KB5006670 menggantikan C Windows 32 Win32 SPL DLL Dengan versi 10.0.19.041.1288 Yang mengakibatkan error saat connect printer Maka dari itu kita perlu menggantinya ke Win32 SPL DLL versi lama Atau versi sebelum Windows update terbaru agar koneksi printer normal kembali Silahkan teman-teman download terlebih dahulu Salah satu file Win32 SPL.DLL Yang sudah saya sertakan linknya di deskripsi Keduanya sudah saya coba dan berhasil di Windows 10 Jika nomor 1 belum berhasil Bisa dicoba di nomor 2 Oke kita lanjut Pertama teman-teman harus matikan dulu Untuk servis print 10 nya ya Klik print 10 Kemudian stop Setelah print 10 mati Saya akan buka 2 jendela Windows Explorer Yang pertama silahkan teman-teman arahkan ke C Windows System 32 Nah untuk sebelah kanan ini adalah File Win32 SPL.DLL yang sudah kita download Ini file yang oke ya Nah sedangkan disini yang dari sistem 32 ini Hasil update Windows 10 Nah inilah yang menyebabkan teman-teman tidak bisa sharing ke printer Alias error Untuk Win32 SPL yang dari Windows Update Itu versinya 10.0.19.041.16.45 Nah kita akan ganti dengan versi Win32 SPL yang oke Dengan versi 10.0.19.041.746 Jadi lebih Ini ya Versinya lebih bawah Selanjutnya Kita rename terlebih dahulu ya Win32 SPL yang lama Buat backup Kita rename jadi Win32 SPL Titik all Enter Nah hasilnya adalah error File access denied You need permission to perform this action Nah ini karena Teman-teman mencoba menghapus atau merename file Yang kepemilikannya ada di Trusted Installer Sedangkan teman-teman saat ini menggunakan akun administrator Nah untuk mengatasi hal ini Silahkan teman-teman tonton video saya sebelumnya Yang berjudul Mengubah kepemilikan file dari Trusted Installer ke administrator Baik jika teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya Saya anggap teman-teman sudah mengubah kepemilikan file ini Dari Trusted Installer ke administrator Selanjutnya kita rename kembali file Win32 SPL dari sistem 32 ini Kita rename jadi Win32 SPL.all Nah sekarang sudah bisa ya Karena file ini kepemilikannya sudah jadi administrator Bukan lagi Trusted Installer Selanjutnya kita langsung copy saja File Win32 SPL yang sudah kita download Yang sudah oke ke Windows System 32 Kita langsung paste saja Kita copy Paste disini Oke ya Jadi kita mempunyai versi Win32 SPL Di sistem 32 dengan versi 10.0.19.041.746 Nah versi ini adalah versi sebelum Windows Update Selanjutnya teman-teman aktifkan kembali Print Spooler ya Trick Start Nah pada tab ini sudah selesai Silahkan teman-teman coba connect in lagi ya Ke printer sharing Seharusnya sudah oke Karena untuk akar permasalahannya Yaitu file Win32 SPL dari bawaan Windows Update Yang berada di sistem 32 Sudah kita ganti dengan file Win32 SPL Yang lama Yang masih oke Oke mungkin sekian dulu tutorial dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Untuk mendapatkan video terbaru dari rumah Hiti Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton